Sejak menjadi perangkat desa Jonggerangan, Kabupaten Klaten, Haryoko selaku Kepala Urusan Umum atau Modin, mendapatkan tanah bengkok seluas 6.000 meter persegi. Namun sayangnya, tanah bengkok tersebut kondisinya kurang subur karena merupakan lahan tanda hujan. Awalnya tanah tersebut ia sewakan orang yang dipakai untuk menanam tebu, namun hasilnya cuma sedikit. Setelah masa sewa habis, ia mencoba keberuntungan dengan menanami lahan tersebut dengan jambu kristal. Peluang dan cara tanam tersebut ia pelajari dari media sosial YouTube. Lahan seluas 6.000 hektare tersebut, 5 tahun lalu ia tanami sebanyak 500 pohon. Dengan modal awal 5 juta rupiah, kini ia bisa mendapatkan hasil mencapai 15 juta rupiah setiap kali masa panen. Ia mengaku memilih jambu kristal karena usia produktifnya lama yaitu mencapai 20 tahun. Tiga hari sekali, Haryoko memanen jambu kristalnya. Selain dijual secara langsung di pinggir jalan, banyak juga pembeli yang datang ke kebunnya untuk memetik langsung dari pohonnya. Satu kilogram jambu kristal ia jual antara 12 hingga 13 ribu rupiah. Sudah mulai berapa kali Pak panennya? Ini sudah sering, ini hampir satu bulan sudah panen. Ini sudah mendekati habis. Berarti ini musim panennya Pak kali ini? Iya musim panen. Sehari bisa berapa kilo Pak? Sehari itu biasanya di Gakarung. Gakarung itu sekitar 100 kilo. 100 kilo ada? 100 kilo, 150 kilo ada. Keuntungan? Keuntungan setiap hari itu sekitar 1 juta. Mas kalau saya itu lewat, mungkin pagi waktu berangkat, kok pas merti di Gakarung saya kembali, udah beli gitu walaupun hanya 1 kilo. Ini tadi? Saya gak sengaja, zamannya saya udah berhari-hari ngarparep gitu loh. Kok gak ngunduh-ngunduh gitu atas gitu loh, mau saya mau pergi itu, kok ada udah, udah saya mampir aja terus ke sini. Beli berapa kilo tadi? Tadi 2 kilo. Harganya? Harganya Rp12.000 per kilonya. Dalam setahun masa panen jambu kristal mencapai 4 bulan. Perawatan jambu jenis ini diakui Harioko cukup mudah. Setiap pagi sebelum berangkat ke kantor, Harioko terlebih dahulu menyempatkan untuk merawat tanaman jambu kristalnya terlebih dahulu. Terima kasih.